Selamat datang kembali di Good News, kabar bagus. Seperti banyak request di komen, kemarin aku disuruh untuk review Canon G7X dan hari ini seperti janjiku di komen juga, aku akan mereview sebuah kamera terbaik untuk membuat vlog Canon G7X. Jadi, Canon G7X ini adalah salah satu kamera dengan kategori compact pocket. Dia nggak lihat, saya nggak bisa diganti-ganti. Kenapa disebut compact pocket? Karena dia bisa masuk ke kantong, literally. Karena ukurannya memang sebesar kamera pocket. Sebelumnya, seperti biasa, aku tidak akan mereview dengan detail fitur yang ada di dalam Canon G7X ini, tapi aku hanya akan memberikan owning experience selama hampir sekitar 2,5 tahun aku pakai kamera ini. Canon G7X sendiri punya sejarah yang luar biasa di dunia vlog. Jadi, seiring vlog ngetrend beberapa tahun silam, kamera ini mendadak laris banget di pasaran. Dia banyak dicari-cari orang untuk bikin vlog, atau untuk sekedar punya kamera pocket yang bisa dipakai dengan berbagai macam kebutuhan foto dan video. Selain itu, kamera G7X ini punya sejarah yang lumayan penting untuk tim Euphoria dan indah Sukamti. Karena apa? Karena kamera G7X ini adalah dulu punya Mas Erick Sukamti yang dipakai untuk membuat 30 episode pertama Das Diary of Erick Sukamti. Setelah Mas Erick upgrade kamera, kamera ini aku beli dan sampai sekarang aku tetap gunakan kamera ini untuk bikin vlog untuk Instagram, atau hanya sekedar buat kamera dokumentasi kegiatan sehari-hari. Alasan pertama kenapa kamera ini aku bilang salah satu kamera terbaik untuk bikin vlog adalah, dia punya tilted LCD screen. Dia bisa dirotate 90 derajat, sorry, dia bisa dirotate 180 derajat hingga menghadapi kita. Jadi kita bisa merekam video atau foto itu dengan selfie. Kita akan lebih betah melihat muka kita di layar LCD Canon G7X ini daripada kita lihat muka kita dicermin. Yang kedua, kamera ini sensornya sensor 1 inch. Jadi ini agak sedikit gede daripada kamera-kamera pocket lainnya. Nah, otomatis karena sensornya ukurannya lebih gede, dia low light performance-nya juga akan lebih bagus. Terus didukung dengan lensa yang kalau equivalent full frame, dia itu 24-100mm dengan bukaan 1,8-2,8. Dan itu tidak akan kamu temui di lensa-lensa manapun, kecuali yang ada di lensa kamera pocket yang premium. Contohnya G7 ini atau RX100 dari Sony. Meskipun kamera ini tidak bisa diganti lensa, tapi lensanya yang diberikan di kamera Canon G7X ini adalah lensa yang sapu jagat. Karena dia bisa menangkap gambar wide dengan cukup wide menurutku di 24mm, dan cukup close untuk sebuah kamera tele di 100mm. Ditambah lagi noise reduction dari Canon G7X ini yang smooth. Smooth banget. Tapi memang kadang-kadang kalau di mode non-auto, itu dia terlihat agak kasar noise reduction-nya. Yang ketiga tentunya kamera ini punya wifi yang bisa men-transfer foto atau video langsung ke smartphone via apps. Nah tentunya kalau kamu nge-vlog, kamu juga pastinya akan selalu update di Instagram kan. Dengan kamera ini kamu bisa langsung update ke Instagram atau Instagram stories, foto-foto dan video juga. Selain tiga alasan utama tadi, keistimewaan Canon G7X Mark 1 ini adalah, dia punya image stabilizer yang bagus banget. Bahkan kalau aku bilang, image stabilizer dari Canon G7X ini lebih bagus daripada stabilizer dari lensa Canon yang lain. Selain itu, dia bisa record video di Full HD sampai 60fps. Bodinya dia magnesium alloy, jadi nggak usah takut kalau ditaruh di tas, kena gesekan-gesekan, lecet atau nanti bisa jadi cuwil biasanya kayak tombol-tombol kamera lainnya. Nah, Canon G7X ini aman untuk ditaruh di tas, atau ditaruh di dashboard mobil, atau mau ditaruh di jok motor, berapa kali aku taruh di bawah jok motor, it's okay karena bodinya tangguh banget. Oke, ngomongin bodi, dia di depan bodinya itu ada ring, dan itu multifungsi. Dia bisa jadi shutter, bisa jadi aperture, bisa jadi zoom ring, bisa jadi focus ring, bisa jadi ISO. Itu tergantung kita nge-setnya di setting untuk ring depannya. Cuma sayangnya dia masih klik kalau diputer. Nah, itu bikin kalau kita mau pakai buat manual focus, itu nggak terlalu smooth. Sedangkan LCD-nya dia hanya bisa 180 derajat ke atas, nggak bisa 45 derajat ke bawah. Tapi menurutku ini lebih bagus. Daripada punya Sony RX100, dia bisa naik turun, cuman kayaknya engselnya kurang solid. Nah, di Canon G7X ini, engselnya terlihat kokoh, besar, dan lebih solid, lebih awet. Aduh. Fokus ya. Fokus, fokus, fokus. Nah, aku lupa ceritakan salah satu kelebihan dari layarnya Canon G7X ini. Jadi dia itu sudah touchscreen, dia sudah bisa touch to focus, juga bisa pinch to zoom. Jadi hampir seperti iPhone, seperti smartphone, fungsi layarnya. Secara fitur, dia sudah punya built-in timelapse. Dimana kalau kita mau bikin vlog, biasanya kita bisa menyisipkan cerita yang lebih menarik, kalau kita ada gambar timelapse. Nah, ini salah satu fitur yang menurutku oke banget, dan mendukung kamera ini jadi kamera terbaik untuk bikin vlog. Oke, cukup ngomongin kelebihannya, dan kita sekarang akan membahas kekurangan dari Canon G7X ini. Yang pertama, dia hanya record video di mode NTSC. Artinya frame rate base-nya dia adalah 30 fps. Jadi, kalau mau bikin video yang cinematic, kamera ini nggak terlalu oke. Yang kedua, dia nggak punya mic input, dan mic internalnya itu terdengar seperti sedikit mendem. Jadi kalau aku, biasanya aku adjust lagi EQ-nya di editing, biar bisa lebih enak untuk didengerin. Dan kekurangan terakhir itu adalah harganya. Kenapa? Karena kamera ini terakhir ada di pasaran, yang Mark 1, itu sekitar 6,5-7 juta. Artinya, dia lebih mahal daripada Canon EOS M10, atau DSLR Canon yang paling murah. Selama pakai kamera ini, aku tuh nggak pernah pindah dari mode auto. Artinya, aku nggak banyak memakai mode manual, atau aperture variety, atau shutter variety dari kamera ini. Karena, kalau kita pakai mode selain auto, itu beberapa settingan, termasuk noise reduction, itu nggak seoptimal kalau kita ada mode auto. Jadi menurutku, memang kamera ini mahal, karena fitur autonya yang bagus. Kita tinggal framing, cepat, framing, record. Nggak perlu ribet mikirin settingan kamera. Oke, itu tadi review, dan owning experience dari Canon G7X. boleh tulis di kolom komentar, menurutmu tentang Canon G7X ini, kalau memang kamu juga pakai, atau kamu boleh juga tulis di komentar, request kamera apa yang akan aku review, dengan caraku sendiri. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan follow Instagram saya, Aird Bagus Tikus. Sampai ketemu di Good News selanjutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax